Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman jumpa lagi Oke di video kali ini kita kedatangan ya saya dapat ini pekerjaan satu buah televisi teman-teman yaitu mereknya Panasonic ya nih dia Panasonic nih tipenya teman-teman Queen tricks F series Oke jadi untuk televisi ini ya kerusakannya itu seperti ini sebentar kita nyalakan Oke kita tunggu ya jadi kerusakannya akhirnya dia seperti ini ya Coba dilihat nah ini pada layar itu dia cuma bergaris buku ya teman-teman dia garis buku dan seluruh maturkan tombol tidak berfungsi ya setelah lama-kelamaan dia kemudian mati standby ya setelah kabel dicabut kemudian kita colokkan lagi ya Nah dia nyala lagi ya terus kita lihat dia nyala lagi garis buku lagi teman-teman Nah dia garis buku seperti ini Hai dan lama-lama pasti dia mati standby lagi tuh kan mati standby lagi Oke jadi seperti itu ya kerusakannya oke teman-teman Mari kita cabut saja ya tegangan AC nya lalu kemudian saya akan bongkar Oke jadi seperti ini ya penampakannya ini ada kapasitor ya di bagian CRT nya ya itu nilainya 244 j250 pol ya teman-teman oke jadi mengingat ya pengalaman-pengalaman yang lalu yang sering saya kerja ya untuk televisi tabung ya dengan gambar garis buku itu biasanya disebabkan karena gangguan pada area ini ya teman-teman yaitu area CRT ya yang mana yang menjadi penyebab utamanya biasanya adalah yang sering saya dapati pertama adalah hilangnya tegangan video ya hilangnya tegangan video teman-teman nah tegangan video itu yang mana tegangan video itu adalah tegangan tegangan ya yang sumbernya outputnya berasal dari playback untuk televisi seperti Panasonic LG Sharp ya tegangan video itu sumbernya berasal dari playback sementara untuk televisi Cina sebagian sumbernya itu dari power supply langsung teman-teman nah bagaimana cara untuk membedakan yang mana tegangan video dan yang mana tegangan yang lainnya nah cukup gampang ya teman-teman buat teman-teman pemula untuk membedakannya itu adalah tegangan video ya itu ditandai dengan elko yang 250 pol teman-teman nah coba lihat sini lihat ya Nah itu dia ada elko 250 pol ya 250 pol berarti ini adalah tegangan video yang mana tegangan video itu lalu dia naiknya ke sini teman-teman nah disini juga biasanya ada elko 250 pol jadi kita cabut saja ya lalu dilihat nah ini bisa dilihat lihat nah ini juga ya ada elko dengan tegangan 250 pol nah berarti ini adalah jalur tegangan video nah yang menjadi penyebab utamanya biasa ya untuk kasus seperti ini biasanya itu karena tegangan video video hilang teman-teman itu yang sering saya dapati untuk di televisi merek merek lainnya namun ada kalanya ya ada kalanya untuk tipi-tipi tertentu khususnya yang bagian RGB nya menggunakan IC seperti ini bisa lihat teman-teman ini tidak menggunakan transistor ya dia menggunakan IC yang menjadi penyebab seperti itu adalah IC nya oke biasa IC teman-teman biasa juga karena hilangnya tegangan video oke jadi disini kita akan coba saja untuk melakukan pengukuran ya apakah diantara kedua yang saya sebutkan tadi itu yang menjadi permasalahannya ataukah salah satunya atau maafkan dua-duanya teman-teman tegangan hilang IC juga rusak gitu ya oke jadi disini saya akan ukur oke jadi yang saya jelaskan tadi itu hanya sekedar untuk rekan-rekan pemula ya yang bagian senior saya kira sudah tahu bahkan sudah pintar ya untuk rekan-rekan pemula ya oke jadi untuk melakukan pengukuran ya saya biasanya menggunakan apometer yang warna hitam ya probe hitam di ground tabung teman-teman ntar ya saya tusuk dulu ini kok berat ya oke seperti itu ya itu untuk mempermudah pengukuran ya oke jadi disini saya akan ukur dulu apakah tegangan videonya hadir apabila tegangan video hadir gambar masih tetap seperti itu berarti kerusakan ada pada IC teman-teman oke bismillah ya um aduh oke teman-teman disini saya akan ukur sebentar ini multinya kok gimana sih ya oke teman-teman ya jadi ini adalah tegangan ya ini ini jalurnya ya jalur saya lihat waduh ini sudah hilang teman-teman soalnya akhirnya disitu keburu protek ya lihat lampu indikator dia keburu protek Oke jadi saya cabut dulu Hai saya langsung ya colok kemudian kita berlomba sebelum protek dia coba dilihat ada ya teman-teman ada 215 pol di sini juga ada ya ada 200an pol teman-teman berarti kerusakan bukan karena hilangnya tegangan ya bukan karena hilangnya tegangan waduh hilang lagi saya cabut lagi silakan lagi ya terus kemudian kita ukur lagi di kaki elko tadi belum sempat ya ke kaki elko nah ini ke kaki elko teman-teman oke jadi sudah terjawab ya disini eh tegangan ada oke jadi kita akan melangkah ke kecurigaan yang kedua yaitu IC ya IC nya akan saya cabut dulu oke saja dah dulu teman-teman karena disini saya nggak ada tribut ya untuk melihat eh menvideokan proses pencabutannya namun untuk mencabut saya kira semua tahu ya semua sudah pintar Oke saya cabut dulu Hai Oke ya teman-teman jadi ini air di IC nya ya yang sudah saya buka disini tempatnya teman-teman Hai jadi yang saya curiga ya yang saya curiga adalah IC ini nomornya adalah berapa ya 6107 kali ya teman-teman ya betul ya dia adalah 6107 JF ya untuk IC ini dan yang mana ya untuk televisi jenis ini ya IC nya itu yang cocok biasanya saya pernah pakai 6103 ya kalau saya nggak salah sih teman-teman itu juga bisa ya oke jadi saya akan ambil saja penggantinya dan ini mana ya Oh ini dia teman-teman ini saya akan mengganti ya dengan nomor yang sama namun disini saya menggantinya dengan cabutan ya teman-teman semoga tidak aja cabutan ini adalah IC yang bagus karena kebetulan ya untuk IC ini persediaan saya habis ya teman-teman dan di tempat saya ini sangat sulit ya ditemukan terlebih-lebih pada saat saya menggunakan pada saat saya membuat video ini ya ini adalah malam tahun baru ya teman-teman jadi sangat sulit untuk mencari spare part ya karena tokoh-tokoh elektronik ya yang besar itu kebanyakan tutup pada liburan tahun baruan semua teman-teman kecuali saya ya nggak ada liburnya oke saya pasang dulu ya isinya semoga saja berhasil ya oke ya teman-teman jadi ini udah saya pasang ya penggantinya nih udah udah saya pasang kembali dan ini adalah bekasnya ya 6107 Oke jadi kita langsung saja ya untuk pasang kembali ke posisi semula yaitu ke soket tabungnya agak keras ya teman-teman agak sedikit keras ini apalagi saya cuma menggunakan satu tangan ya yang satunya untuk pegang kamera bismillah oke oke ya jadi disini kita akan langsung saja ya untuk mengetes bismillah amalirrahim oke lampu indikator sudah terlihat hijau lihat oke heater juga udah nyala teman-teman dan kita lihat Alhamdulillah ya sudah ada gambar Panasonicnya teman-teman berarti ini sudah normal ya karena Panasonicnya udah keluar nah seperti itu ya oke disini sudah ada tulisan ap dan dia sudah tidak ngeblank lagi teman-teman nah seperti itu ya jadi prediksi saya benar ya kerusakan tegangan itu ada di IC walaupun untuk televisi televisi tabung yang jenis ini kerusakan seperti itu biasa juga diakibatkan oleh tegangan 180 atau tegangan video yang hilang teman-teman oke disini saya akan langsung saja untuk pasang set box nya untuk melihat gimana gambarnya oke teman-teman jadi ini sudah saya kasih gambar ya kita lihat saja gambarnya nih oke jadi gambar sudah sempurna tidak seperti tadi lagi ya teman-teman seperti itu nah ini acara dangdutan ya kayaknya di televisinya oke jadi seperti itu ya kasus terselesaikan hasilnya mantap ya teman-teman oke oke jadi rekan-rekan terima kasih banyak yang sudah menonton ya semoga video bermanfaat oke assalamualaikum salam solder sakti